Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ulfia Rahmi Kali ini kita akan bahas mengenai pilar-pilar pendidikan Pilar itu bermakna tiang Tiang-tiang penyangga dari suatu pendidikan Jadi kalau tiang itu agar sesuatu yang berlandaskan kepadanya Menjadi datar Berarti semua pilar itu perlu berdiri tegak Perlu setara Pilar-pilar pendidikan ini dari UNESCO ada 4 pilar Nanti akan kita tambah dengan bahasan satu pilar lagi Yang khusus berada di Indonesia Karena landasan dasar negara kita Pilar yang pertama dari UNESCO adalah Learning to know Bagaimana belajar untuk mengetahui Jadi proses pendidikan itu dimulai dari Peserta didik mengetahui hal-hal tertentu Dengan learning to know Banyak informasi-informasi atau fenomena-fenomena Yang terjadi di alam Atau dalam kehidupan sosial Bisa dijadikan pengembangan potensi peserta didik Yang kedua learning to do Bagaimana melakukan Ini terkait dengan pilar yang pertama Bagaimana untuk mengetahui Kemudian dilanjutkan bagaimana untuk melakukan Jadi setelah mengetahui hal-hal tertentu Itu harapannya adalah bisa diterapkan Ini ada kaitannya dengan taksonomi Bahwa perlu mengetahui dulu Memahami dan mengaplikasikan Yang ketiga learning to be Bagaimana untuk menjadi Belajar bagaimana menjadi sosok yang diinginkan Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh negara Yang keempat learning to live together Ini adalah pilar yang menjadi acuan Bagaimana menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup bermasyarakat Jadi keempat landasan ini tidak bisa berdiri sendiri Karena tiang-tiang ini perlu berdiri sama tinggi Agar yang berada di atasnya itu setara atau sesuai dengan harapan Dan di Indonesia ada namanya Learning to believe in God Jadi junior skuahnya mengeluarkan empat pilar Di Indonesia ada pilar yang kelima Ini berlandaskan kepada Learning to believe in God Ini menjadi dasar atau menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan Karena di Indonesia Negaranya berlandaskan kepada ketuhanan Berarti pelaksanaan pendidikan dan aktivitas-aktivitas yang ada Dalam negara ini tentu berlandaskan kepada ketuhanan Demikianlah pembahasan mengenai pilar-pilar pendidikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!